Terima kasih 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 Saya Terima kasih 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 aja hitungnya Pak, kalau saya naikin ya Rp87.000, aduh iya, saya naikin ya Rp100.000 aja jadi, oh misalnya yang saya jual harganya Rp135.500 berarti itu barang harganya Rp25.500 gitu jadi semua barang saya naikkan Rp100.000 karena katanya Mas Tetang tadi juga, effortnya sama kita ngambil margin Rp10.000, kita ngambil margin Rp1.000.000 atau Rp100.000 itu effortnya sama, yang kita kerjain caranya sama cuma yang ya sewajarnya gitu ya kalau dengan barang kayak gini dijual Rp120.000 masih wajar bahkan saya pernah jual kacamata ya kenapa Tokopedia, saya nggak ngambil di marketplace lain saya cuma ngambil di Tokopedia, Tokopedia itu barangnya murah-murah banget kayak misalnya kacamata kacamata itu saya cek langsung harga offline-nya saya datang jual kacamata paling murah di Jakarta di mana, di Pasar Senen saya datangin Pasar Senen saya datangin Pasar Senen, sebelumnya saya udah pesen dulu barang yang saya jual saya datangin Pasar Senen, saya tanya harganya lebih mahal daripada harga jual saya padahal saya sudah untung Rp135.000 per bisnisnya gitu, ya mungkin karena mereka sewa tempat dan lain-lain bisa ganti ya, mungkin beli Tokopedia juga saya sudah ngecek jadi jangan takut banyak, oh ini kemahalan nggak ya oh ini di Tokopedia murah itu kalau kata masyarakat itu mental block akhirnya nggak jalan-jalan, akhirnya nggak jualan gitu udah, kalau saya di, cara saya gitu sejak barang saya akan Rp100.000 menuntungnya enak iya penjualnya curang kalau misalnya itu kan ada yang ini sebelumnya itu kita tanya dulu, pertama masalah stok barangnya ada apa nggak sebenarnya masalah stok barang itu kita bisa lihat di sini sih dia bisa jual 5200 bisnis, ini berarti ini bisa dipastikan stoknya banyak atau dia bisa ini atau nanti bisa dengan cara kita message dulu kita tanya dulu kita tinggal kirim pesan aja kirim pesan ya 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 daftar dulu pak daftar dulu daftar bisa by email bisa by Facebook juga nah setiap barang yang dijual nanti jangan lupa dimasukkan ke dalam wishlist misalnya kita posting 20 barang terus nggak kita masukkan ke wishlist nanti ada salah satu barang yang laku kita bingung nyarinya tadi gua masukin barang yang mana ya jadi setiap barang itu saya masukkan ke wishlist jadi kalau mau nyari tinggal sini aja ini ke wishlist ini barang-barang yang saya jual jadi saya punya beberapa fanpage jadi saya nggak susah tinggal kalau yang laku gunting udah ada di wishlist saya supply-nya sudah ada gitu ya nah kemudian setelah tadi sudah dapat barangnya kita inkankan humpung lagi promo harga promo harga promo kalau 120 ribu berapa tadi 900 jadi bukan hitungnya gampang untungnya banyak untungnya banyak jadi apa lagi limited misalnya limited udah terus udah hubungi nama sama pin BBM sama wassal jadi wishlist itu kita menyimpen ini pak nyimpen data supplier jadi misalnya kan tadi ini bapak beli mau mau jual bunting ini kan kalau kita buat fanpage itu minimal jangan cuma 2-3 barang aja pak nanti toko bapak cuma jual 2-3 barang aja kan nah ini tokonya sepi banget jualannya cuma 2-3 barang aja ya kalau bisa 10 20 30 barang gitu nah barang-barangnya itu kita bisa cari di Tokopedia dan kalau bisa juga 1 fanpage itu 1 Mitchell jadi kayak misalnya perawatan dapur ya udah produk-produk perawatan dapur aja kalau mau campur mungkin nama fanpage nya bisa produk unik atau misalnya ya yang lebih-lebih inilah lebih umum lah gitu cuma kalau saya sih saya beda-bedakan kalau fashion saya punya fanpage sendiri jam tangan sendiri perawatan dapur nih dapur burinan jadi memang sesuai dengan nichenya gitu ya bapak kumpulin aja barang-barang yang laku nyarinya yang tadi dari keduaan begitu kalau saya ya pertama pertama kalau saya pak ya sesuai dengan passion saya sama yang kedua sesuai dengan permintaan pasar atau sama seasonal karena kan mau ramadhan nih kalau ramadhan terus kita jual apa ya itu kayak jual purma atau jual peralatan masak gitu kan ya kayak tadi yang dibahas mas Erlan tadi barang-barang apa aja sih yang laku di bulan ramadhan ini itu biasanya banyak dicari orang gitu apalagi bulan ramadhan ini pasti banyak-banyaknya orang jualan juga pak saing gak banyak gitu jadi pinter-pinternya kita ini cuma jangan takut sih nanti kita tinggal mainin di FBS nya juga nah makanya kita pastikan dulu pak kita tanya dulu kita kirim message ke suppliernya sama kita kalau supplier juga harus lihat-lihat juga pak ya lihat pertama kita ngeliat itu adalah dari barang yang sudah terjual itu berapa ini kan sudah 5200 bisnis yang terjual terus juga reputasinya yang bagus tuh yang diamond pak yang bagus tuh yang diamond saya punya supplier ini salah satu salah satu supplier saya kalau fashion itu ini fashionista ya ini kalau ada yang mau jual fashion ini suppliernya bagus dia udah diamondnya udah dua reputasinya produk terjualnya sudah 228 ribu ini barangnya murah-murah banget pak misalnya lihat aja nih kamu yang laku kemejaan ya kenapa? bagus sih kalau misalnya dia udah diamond gini terus produk tuh dia pas respon juga dia ngasih resinnya juga bagus itu biasanya reseller-reseller atau dropshipper yang seperti kita-gita ini banyak yang ambil ke dia ini kita lihat aja nih terjualnya berapa terjualnya 8000 bisnis jadi untuk yang dikhawatirkan tadi suppliernya lama atau suppliernya bahkan gak ngirim barangnya jangan khawatir karena di Tokopedia itu si seller ini gak akan bisa nyairin dana kalau dia belum input nomor SI itu pun lama kalau si pemesan gak ya dulu saya masih order itu di sini ya di Tokopedia ya beli klik-beli karena saya udah pesennya sama supplier itu sehari 20-30 pieces emas lama deh saya capek juga kan kalau klik ini minta BPM aja deh atau enggak pakai Excel tinggal kirim data konsumen saya nanti dimasukin nomor SI sama dia udah jadi langsung via transport gak lewat gak lewatin karena si supplier juga lama juga menerima dananya kemudian input nomor SI terus konfirmasi penerimaan barang baru si supplier Tokopedia ini bisa menjalankan dana jadi jangan khawatir ya kalau misalnya tertipu kalau tertipu dia gak bakal dapat kalau penipu dia gak bakal dapat reputasi jadi jadi yang penting itu Pak reputasi sama barangnya sudah terjual berapa gitu oh dengan khas dia melalui kita jadi ibaratnya gini Pak bahasa ini kita ini makelar ya broker gitu iya kan orang itu beli di kita beli di Bapak saya mau beli ke Bapak jualan Bapak jualan topi misalnya Bapak jualan topi Bapak inginkan ke Facebooknya saya ngeliat di Facebook ya kan saya beli topi ke Bapak cara pesannya gimana Pak oh isi form nama alamat nomor HP kode pos gitu transfer ke nomor rekening ya nomor rekening Bapak jadi saya sebagai pembeli belinya ke Bapak misalnya harga topi tersebut di Tokopedia harganya 50 ribu Bapak jual 50 ribu eh Bapak jual 150 ribu ya saya transfer ke Bapak 150 ribu Bapak nanti beli di Tokopedia ya 50 ribu 100 ribunya buat Bapak oke awal 1 awal 110 1 juta jadi berarti dua tahap ya transaksinya ya ya jadi memang ya dropship ininya prinsipnya gitu Pak pengiriman barang ke konsumen targetnya nah nanti si si supplier yang ada di Tokopedia ini dia yang ngirim barang dia yang packing bapak sama sekali gak nyentuh barangnya bapak sama sekali gak 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 packing gak jalan ke JNA gak yang jalan mereka supplier atas nama toko bapak gitu nanti ada kalau di Tokopedia itu ada ini aplikuran ini ada nomornya ini ada kolom kirim sebagai dropshipper nanti di klik aja nama toko bapak apa misalnya toko murah misalnya terus nomor telpon bapak nanti di barang yang dikirim itu atas nama toko bapak dan nomor telpon bapak kalau misalnya ada yang kasusnya mbak tadi beda diomelin aja saya pernah sih kayak gitu beberapa kali mungkin karena banyak dia juga ada orderan langsung ke Tokopedia ada juga orderan dari saya ya dia oh maaf kan tertukar saya kira orderan bisa ngalumin aja itu juga gak ngurangin ini kita sih kalau kita tetap 100 ribu ya nah jadi lanjut ke tadi sudah buat postingannya bapak buat postingan kayak gini ya 10-30 lah 30 barang nanti mulai kita iklankan masuk ke manage ads ini udah pada ngiklan semua ya belum nah masuk ke manage ads buat contoh gak apa-apa mas ya nanti create campaign ini kan ini dashboardnya nih masuk manage ads akan masuk ke dashboard seperti ini kalau untuk awal ngiklan itu biasanya ads on facebook tulisannya masuk aja ke situ nanti bakal diarahin ke sini itu create campaign nah ini ini persis kayak yang diajarin mas Erlan tadi kalau kita tadi kan kita foto ya gambar ya kita pilih kita main PPE aja main engagement aja kalau ini ini saya bicara masalah pemula ya meeting action dulu kalau sudah expert sih web conversion dan lain-lain itu ada semua juga cuma saya awalnya 20 juta di bulan pertama saya gabungi space opm saya mainnya engagement engagement itu kita nyari like sama comment sama share ya ini kita klik aja ya kan engagement misalnya ini campaignnya kita kasih nama gunting sayur ya tadi ya oh ya sorry oh ya ini ya ini nama barangnya misalnya yang paling diingat aja tadi gunting sayur ya saya taunya gunting sayur gak tau namanya nah gitu ya continue aja sebentar deh nah ini untuk audience nya nah jadi kita memilih audience ini butuh riset ya kalau kita sudah pernah nangifkan kita bisa lihat audience inside kita bisa lihat di oke audience inside gak bosan harus pergi dulu ya langsung ke audience inside aja ini tabnya mana di sini jadi masuk audience insert ya jadi ini kita cari interest kita ibaratnya meresap gitu nah ini kita mau jualan di Indonesia untuk seluruh Indonesia atau bisa juga bapak ibu cuma mau jualan di Jabodetabek aja atau mau jualan di Pulau Jawa aja itu bisa cuma kalau saya sih lebih-lebih ini untuk seluruh Indonesia terus tadi kan alat gunting sayur tuh kira-kira gendernya apa itu ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu ibu-ibu ya ini pengalaman juga pak saya lebih suka jualan itu ke yang nature alamat yang umur 28 tahun ke atas karena saya pernah jualan di umur 18 tahun itu kebanyakan nanya aja tuh geli gak? ya kira-kira yang sudah berpenghasilan lah 27, 25 ya misalnya 28 mungkin mas karena bisa juga ini di searching pak ya misalnya bapak jualan jam tangan tuh misalnya postingan bapak sudah bagus itu bapak ada nomor paling atas di Facebook jualan jam tangan gitu bisa jadi memang orang itu nyari banyak faktor pak ya apalagi kalau di Facebook kan kita gak tahu dia setting umurnya berapa bisa jadi fotonya anak-anak dia setting umurnya 65 gitu ya kan maka dia setting umurnya 35 tapi di Facebook ads itu memang sudah kita atur seperti itu jadi iklan kita ini hanya ada di misalnya umur 25 sampai oh sampai ini kerjaannya ya banyak pak masih ada laywa ya masuk ya ya mungkin itu banyak-banyak faktor pak ya bisa jadi memang dari akunnya yang setting umur dan pekerjaannya gak sesuai dengan pribadi dan kayak gitu atau juga bisa jadi memang dia search misalnya jual rumah terus luarnya pengen face bapak kita gak bisa ngatur cuma kalau Facebook ads kalau itu yang masuk ke timeline misalnya akun pribadi saya umurnya 30 tahun dan saya suka properti nanti iklan properti banyak masuk ke timeline saya misalnya bapak juga misalnya bapak suka mekanik atau otomotif gitu bapak umur 35 tahun misalnya masuk nih sama orang yang iklan di range sumursi gitu dan bapak suka otomotif atau pernah membuka hal yang berbau dengan otomotif gitu nanti iklan itu masuk itu sudah Facebook sih jadi itu kita ini aja kita setting aja intermezzo digit di luar ada counter genius genius itu fungsinya apa sih itu untuk iklan Facebook jadi bapak ibu yang gak punya kartu kredit bisa gunakan kartu genius untuk iklan Facebook itu gratis jadi habis kelas ini bisa langsung datang bisa bisa jenius kalau iklan Facebook pakai genius itu free 350 ribu jadi kalau misalnya saya kan awalnya pakai ATM bersama kita ngasih budget 100 ribu saya transfer ke doku jadi kita transfer kalau genius itu gak kita dikasih dulu tuh sampai 350 ribu paginya di belakang pokoknya budget pak budget kita segitu misalnya kita buat 10 ribu tapi kan 100 tuh kita jalan 3 hari misalnya misalnya 10 item paling maksimal budgetnya 350 ribu sama kayak network network kan ngasih free juga saya pernah nyoba genius ngasih free awal 350 jadi lumayan 350 buat split test ya bisa aliexpress juga saya main blog si intresional nanti pakai genius jadi buat verifikasi paypal nanti orang sana beranjanya ke paypal saya dan dia langsung masuk ke genius saya anaknya genius itu dan dia transfer ke antarubangnya gratis oh yang dropship internasional ya jadi dropship itu ada dua mbak ya dropship itu ada dua ada dropship lokal ada dropship internasional nah kalau dropship lokal salah satunya adalah seperti yang kita bahas ini jadi ambil barang di tokopedia kita jual di akun kita di defense kita nanti kita dapat margin kan gitu nah kalau misalnya yang dropship internasional kita itu beli barangnya di aliexpress kita ya enggak 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 bisa bisa juga kalau misalnya bapak punya produk sendiri atau misalnya tetangga bapak ada jualan mau bapak bantu jualin enggak bisa enggak harus di tokopedia ini karena saya enggak punya saya enggak punya produk sendiri saya males jalan-jalan ke blodok saya males jalan ke senen enggak udah saya buka laptop aja buka tokopedia naikin 100 ribu ya ya jadi nah ini kita lanjut ya yang sini ya biar berapa ya nah jadikan tadi gunting ya gunting sayur ya kita setting umurnya tarulah 25 sampai ke atas 65 tahun terus kira-kira yang beli gunting itu siapa si bu ibu ya perempuan berarti perempuan nah kita lihat disini terus kita ketik yang berhubungan dengan gunting sayur itu kira-kira interest apa masak terus apa lagi yang berhubungan dengan gunting sayur resep ya coba misalnya kita ketik resep sama air nah jadi baca-bacanya itu kayak gini kita mengiklankan perempuan umur 25 sampai 65 plus di Indonesia yang suka dengan resep resep masakan itu ada 65 sampai 6 sampai 7 juta aktif yang suka dengan interest ini umurnya 25 ini paling banyak umurnya 25 sampai 34 sampai umur 54 lah sampai 54 54 masih ada gitu loh jadi tinggal kita ini aja nah yodah sesuai sama ini aja usah mainnya ikutin audiens secuma memang ini untuk umur ya kita setting di 25 sampai 54 kemudian bisa juga nah disini tadinya tadinya di page ini ini ya berhubungan ya cuma sekarang banyak yang kurang berhubungan gitu loh kita kita ngetik resep yang keluar mario tebu cuma ini ada juga ini yang keluar ini masih berhubungan ini yang keluar Yusuf Mansur ya kan jadi kurang-kurang self-stop self-stop ini kan fashion ya kita cari aja yang berhubungan gitu loh itu untuk menentukan interestnya gitu nah kita ambil misalnya contoh satu interest adalah resep terima kasih hai 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 dua bisa banyak bisa makanya kayak saya tadi bilang saya split test misalnya saya buka toko baru nih saya testing produk saya tuh paling gak sebenarnya menyesuaikan budget kita menyesuaikan kita punya budget berapa saya taruh lah dalam satu hari saya budgetin misalnya 200.000 untuk split test berarti untuk 10 produk 10 barang berarti perbarangan 20.000 itu tinggal di bawah nanti yang paling banyak komennya atau bahkan ada yang closing yang enggak ada komen yang lagnya sebenarnya lag nggak terlalu banyak komen sih kalau saya komen-banyak komennya sedikit atau bahkan nggak ada itu saya feel selanjutnya untuk make-in yang ibaratnya gini mbak kalau misalnya gimana ya kalau misalnya kita budgetinnya 100.000 misalnya terus kita punya untung 100.000 ya 100.000 lah ya terus 100.000 itu kita pecah untuk 10 barang misalnya dari 10 barang itu ada closing dua aja berarti kan kita untung 100 atau closing satu aja kemudian kita balik modal gitu kalau saya lebih memilih kalau untuk ini banyak karena uangnya lebih banyak aja nah kemudian tadi kita setting umurnya hmm hmm nah ini sebenarnya di Facebook juga dia ngasih ini juga ya ngasih apa yang related gitu yang yang berhubungan oke udah masukin aja enggak papa Hai cengkut Hai rendering yang berhubungan lah pokoknya berhubungan dengan produknya kita gitu kemudian saya juga mainnya di bevier besarnya jadi itu saja ini beviernya itu saya hanya menjual saya hanya mengiklankan produk saya ke orang-orang yang pakai koneksi 4G 3G atau Wifi kenapa ya karena dia udah update aja gitu udah update aja pakai handphone 4G 3G terus kemudian kalau saya ini sekali lagi ya tiap orang beda-beda ininya cara beriklannya itu tiap orang beda-beda cuma yang saya lakukan di pendapatan pertama saya tuh terus ini exclude jadi saya tidak mengiklankan ke orang-orang yang sudah menyukai fanpage saya gitu agar lebih efektif aja sih ada tutup orang baru orang baru orang baru lagi itu tinggal di exclude aja sama fanpage nya tadi ini dapur dapur cantik aja nanti di save biar nanti kalau misalnya ini campaign kita udah dapat cuman memang berbeda-beda sekali lagi saya bilang kayak misalnya Mas Erlan tadi dia lebih memilih satu interest aja untuk satu postingan satu itu benar juga gitu jadi dia nggak susah kalau ketemu winning winning campaign yang oh ini winning campaign resep ini adalah winning campaign kalau banyak ini kan kita bingung ini winning campaign apakah booking apakah food apakah food handling atau resep gitu tapi banyak juga yang master master testing di sana yang memang dia menjadinya yang real jadi memang tergantung style style si pemikiran itu kalau saya sih saya coba semuanya saya coba yang cuma satu aja atau saya coba ini namanya split testnya testing gitu kan nah kemudian placementnya ini saya hanya menjual ke yang pakai handphone aja gitu Anda jual ke nggak pakai Instagram juga bisa sih pakai Instagram juga bisa juga masih belum main Instagram gitu mobil Omni kakak itu tadi di audience set ini ini juga kelihatan nih disini nah jadi yang suka resep yang suka resep umur 25 perempuan di Indonesia umur 25 54 yang suka dengan resep itu yang sudah menikah ini juga bisa dimasukin di itu 87 persen mereka sudah menikah kemudian ini job titelnya bisa kita masukin semua jadi audiensnya tuh bagus banget ya Facebook ngasih data ini juga pemirsa 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 nya Facebook ini lengkap banget juga kan ada sampai handphone tuh yang pakai Android berapa yang pakai iPhone berapa nah kalau yang expert lagi itu biasanya dia baca di aktivitinya jadi ini perempuan umur 25 tahun sampai 54 di Indonesia yang suka resep yang yang suka interest resep itu dalam 30 hari hari terakhir ada 29 orang komen jadi ini sebenarnya bukan 29 pengguna Facebook yang komen dari satu juta hingga ini cuma range aja gitu yang rata-rata rata-rata aja ini kalau dia di atas 20 itu udah udah lumayan lumayan banyak juga yang like ada 33 yang klik kalau pakai itu udah tipe kekuatan sudah lumayan yaudah tadi sudah disetting ini mobile only nah ini budgetnya kita mau punya budget berapa untuk satu postingnya ya banyak yang bilang kalau misalnya Rp10.000 itu sudah enggak ini cuma ya beda-beda ya saya pernah masuk di grup scale up itu ada juga yang cuma Rp10.000 closing dua tiga gitu per hari cuma kalau saya sih segini aja logikanya kalau kita cuma nembar umpan satu genggam ya kan yaudah kita dapatnya segitu cuma kalau kita nembar umpan dengan dua tangan itu lebih banyak aja peluangnya lebih banyak jadi kalau saya sih lebih mainnya kalau expert test itu antara Rp20.000 sampai Rp25.000 gitu tapi kalau saya yakin banget sama barangnya itu saya berarti speed test itu Rp50.000 gitu itu tergantung kita ya kalau speed test ya minimal dia Rp10.000 misalnya Rp25.000 ini daily Pak hari Rp25.000 di range nya jadi ini kan nanti bakal berubah nih misalnya kita cuma Rp10.000 misalnya nah udah dia cuma jangkauannya cuma Rp730.000 sampai Rp3.200.000 orang aja cuma semakin banyak kita ngiklan Rp100.000.000 ini abisnya nambah Rp330.000.000 Rp1.000.000 tambah lagi Rp2.000.000 jadi ya ibarat nyetak brosur lah kita nyetak budget kita cuma Rp10.000 kita dapet 10 brosur ya udah cuma 10 brosur aja ke 10 orang kalau kita nyetak Rp50.000 50 brosur kita bisa sebarin ke 50 orang ibaratnya ya prinsipnya kayak gitu semakin banyak peluangnya semakin banyak peluang ya peluang kita semakin banyak gitu kalau itu kalau saya melihatnya ini 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 kita main PBE kita masuk aja ke kolom adjustment yang saya yang PBE itu kalau saya melihatnya cuma comment sama Rp3.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 itu saya anggap itu winning campaign so leadership tapi kalau dia sudah nih itu saya masih agar ragu-ragu ini ini 是 Jadi bisa nge-like Kalau saya lihat itu komennya saja Misalnya kita budgetkan satu hari Rp20.000 Kalau saya tidak melihat like Like itu bisa banyak banget Cuma tidak ada yang komen Sama saja Atau komen saja tidak Apalagi beli Cuma kalau dia komen yang banyak Misalnya kita budget Rp20.000 Kita dapat komen satu hari Rp20.000 Ada closing satu Besoknya saya naikin Rp30.000 Saya naikin Rp25.000 Itu adalah indikasi Indikasi kalau postingan kita itu adalah winning campaign Cuma kalau reactionnya ini sudah tinggi Cuma yang komen tidak ada Saya matikan Karena buang-buang Boncos namanya Bukan cuma tidak dapat Feedback Jadi kalau PPE Saya melihatnya lebih ke komen dan Invensi kepenjualannya Jadi dari pengalaman untuk dapat satu closing Berapa komen? Saya pernah Karena mau produknya juga lagi hot list Jadi kita bisa pilih produk yang hot list di Topopedia Nah ini adalah barang-barang yang lagi hot sekarang Ini bisa bapak jual Saya pernah jual barang hot list ini Saya iklan Rp20.000 Split pass aja tuh Pak Dua komen satu closing Kalau itu langsung saya naikin budgetnya Pak Berani naikin Rp100.000 gitu loh Berarti itu udah Berarti iklan kita Udah tepat sasaran Nah kalau yang bingung mau jualan apa Tinggal lihat aja di topopedia.com Slash hot Sumpir Papi bisa aku Katanya ngilangin phase Saya cobain Phase-nya gak hilang Jadi bagus misalnya Kalau property mungkin gini Pak Jadi gini Saya pernah ngiklan mungkin Agak berhubungan Pak ya Property dengan Jasa arsitek gitu ya Kalau saya di jasa arsitek Facebook ad Saya gak nifankan di Facebook ad Saya lebih main di NBO Website Karena apa? Karena Jasa atau property itu adalah Jadi gini Orang lebih mencari Orang punya apartemen Dia cari Dia cari buka Sedangkan kalau untuk barang-barang Seperti ini Kita menawarkan Orang yang tadinya Gak beli Karena bagus Bisa jadi beli Cuma kalau Kayak jasa Itu adalah kebutuhan Mungkin rumah juga seperti itu Property adalah kebutuhan Jadi Saya beli apartemen Saya mau fitot Saya cari Saya cari di Google Saya mau desain interior Atau saya mau Saya punya Dana Satu miliar Saya mau investasi di Depok Saya cari di Google Itu bukan di Kalau saya itu bukan di Facebook ad Cuma di website Bedanya mungkin disitu ya Jadi Kalau kita menawarkan produk Seperti ini Di Tokopedia ini Kita yang mencari Kita yang mencari Orang yang tadinya Gak mau beli Jadi beli Saya pernah kayak gini Waktu itu jual Aksesoris ya Dompet Saya pernah beli dompet Dan dia tahu Harga di Tokopedia itu berapa Dia tahu harga di Tokopedia Mas saya naikin 100 ribu Mas Dompetnya berapa Oh mahal banget Di Tokopedia Cuma segini Oh Ya Bukan berarti Kita Oh saya cek Saya cek Memang harganya beda-beda Gitu loh Dan Ada bahkan yang jual Harganya di atas saya Di Tokopedia juga Gitu loh Ya berarti Ya gak apa-apa Kalau mau beli disana Cuma Kita jual Keunggulan Produk kita Value nya Saya bilang Oh saya Barangnya import Gitu loh Saya gak tahu Yang barang itu Import atau enggak Gitu aja Tadinya yang Dia gak mau beli Jadinya beli Gitu Bahkan repeat order Untuk temen-temennya Jadi Cuma kita gak jual Mimpi kosong juga Kayak saya Jual kaca Jual kacamata Jual ini saya Beli barangnya Satu Saya lihat Benar-benar bagus Atau enggak Gitu loh Ya kalau Belum ada modalnya Ya coba Berjual Kalau ada untung Lihat Bahkan Bahkan kalau bisa Sama suppliernya Juga kenalan Langsung Temuin Janjian dimana Atau samperin Tokonya dimana Saya kayak gitu Jadi Kayak Sesuatu pria itu Saya udah kenal Bahkan udah deket Sekarang sama Suppliernya Awalnya gak tahu Dia jualan di Tokopedia Aja Janjian ketemuan Ya udah Ini saya Ininya gak ada Tokopedia Aja BPM aja Lebih cepat Ini ordinary ini Bos Bisa Iya Dia aja Jadi Enggak Ya suppliernya juga seneng Dia dapet Langsung Cair Ininya Kalau di Tokopedia Kan dia harus Input memoresi Terus harus ada Konfirmasi penerimaan Barang Itu bisa Satu dua minggu Soalnya baru bisa cair Kalau langsung Dia bisa langsung Dapat Ini penerimaan dia Ya jadi Kayak gitu Bagi yang Bulut miklan Nah Setelah setting Budgetnya Saya 20 ribu Misalnya Nah Yang bawah ini Kita penerimaan Kita terus Continue Terus kita Di timeline Timeline Wanita Nomor 25 Sampai 54 Tahun Yang suka resep Kalau dia Beli Dia komen Tapi Kalau itu Ini campaign Bapak Ibu Siap-siap Untuk Ya Melayani Melayani Bapak Jan Itu tadi Saya bilang Di awal Membeli Indonesia Itu kadang-kadang Kita sudah kasih harganya Jelas nih ya Disini ya Itu masih nanya Pak harga berapa Jaring disini Berapa Itu Masih Masih Kayak gitu Makanya Kalau dalam jubahnya Pakai CS Pak Gimana Di Tokopedia Oh ya Ini Tadi Mau kontak langsung Mau tanya barang Atau mau beli Mau beli Nah misalnya Gini Kita misalnya Jual ini Ini Guntin Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Nah ini Ini ada Terus ada Kita sudah ngiklan Terus ada yang beli nih Kita nanya Gimana berapa Blah-blah-blah Pas kira-blah Kita jawab semua Oke deal Dia kirim uang Ke kita Harga 120.200 Kita Sudah Kita tinggal belanjainnya Di Tokopedia Kita tinggal Click aja Nih Tombol beli Oh ya Oh ya Bisa Tanya aja Di chat Tanya Pantek Minta nomor BBM Atau nomor Telepon Karena saya Suppliernya juga Heran Ini kok Orang ini bisa Jual Jual 10 20 Satu hari 30 pisi Satu hari Penasaran juga Gitu Akhirnya saya Dia jual di Tokopedia 190 Saya dikasih harga 140 Saya jualnya tetap 290 Ya enggak Itu karena Saya sudah Pelanggan tetap Beli ke dia Enggak Ya enggak Itu artinya Jangan takut Ini barang Pemahalan Iya Biar gampang aja Jadi itu bisa Nanti Kadang-kadang suppliernya Penasaran sendiri Orang siapa sih Belanja banyak 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 Sendirinya Itu pakai Business manager Detailnya Mungkin Jadi gini Business manager Itu Iklan kita Ini tadi Event page kita Itu Kita bisa Nyer Karyawan Untuk ngelola Untuk menjawab Comment Apa segala macam Misalnya ibu yang punya Awal nih Ibu ownernya Terus menarik saya Sebagai CS Nanti tinggal Di ini aja Masukin aja Ke business manager Caranya ada Jsb1m 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 Business manager Jsb1m 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 Jadi kan tadi saya pakai cloningan tuh Anissa Bella Itu gak beleahkan sih Anissa Bellanya Yang beleahkan nama toko saya Nama toko Nama fanpage nya Oh gitu, ya lebih baiknya sih relepon Lebih baiknya, cuma karena relepon saya Sudah bank semua, ya Bikin cadangan Karena kayak Di dashboardnya Space 1M Ameh atau bank itu Hal yang pasti Jadi kita harus siap-siap akun banyak Sampai jangan pernah takut lah Banyak yang gagal di Facebook, belum ada yang gagal Gagal sih, ini gak lanjut Dia udah jualan, terus kena ban Berhenti Iya, yang kita Ini aja ini, dapur cantik Di wall-nya mereka Iya, gak melihat akun Ayah gitu Iya, kecuali nama fan base-nya Yang bisa berlang Terima kasih Jadi awalnya memang Kalau awal sekali, gak ada testimoni ya Jadi memang agak susah Cuma begitu ada penjualan pertama Saya bilang sama pembela nyobat Nanti kalau barangnya sudah datang Saya minta testimoni ya Sudah dipotohin sama dia Jadi 10 pembeli pertama Jadi saya mintain terus tuh Gagal simoni Nah nanti Untuk penjualan berikutnya Gini, ini strategi closingnya saya Pibadi ya Dan kerja banget Mereka tanya-tanya Kita jawab Mereka jawab Walaupun mereka tanya Usahain jawab aja Walaupun kita capek ya Tanya ongkir Sudah kita tinggal Pake F saja Ampir, jawab Kemudian Dia berhenti kita tanya Gimana, mau order Ya kan Nah silahkan Terus kita sudah punya POM-POM sana Yang tadi nama Biasanya kalau di Tokopedia kan Yang penting itu nama Alamat, nomor HP, kode pos Gitu POM-nya itu aja Terus nama pembayarannya ke mana Gitu loh Nah setelah kita ngasih POM itu Di bawahnya kita kasih testimoni Walaupun 10 testimoni Pembeli kita gitu Dari kekuasan pelanggan kami Jadi testimoni itu Sangat powerful banget Untuk percayaan ya Karena Ya banyak ya sekarang ya Yang Merasi Bahkan kita gak nipu pun Dibilang penipu Gitu Makanya tadi ada yang Di setting aja Kalau ada yang ngeluarin kata-kata penipu Di hype aja Cuma Sebuah salahnya juga Kebanyakan Nanti ke Jadi kipik megajik juga Ya intinya Jalan aja Kalau kuncinya itu Terpengar saya Testimoni itu Powerful banget Untuk closing Bisa Saya biasanya buat Ini di Kanpak Bikin Pak Bikin bagus banget Bikin logo Bikinnya disini aja nih Kanpak Cuma copy aja ya Ganti namanya Kanpa.com Nah ini kalau Bapak Bingung nih Logonya apa ya Ini kan masih kosongan Ini kan masih kosongan Ini tampilannya baru Nah ini pilih yang Kalau saya bisa main di Sosial media graphic Nah Jadi pilih Sosial media Udah Ini aja nih Pak Yang Pes aja Ini Bapak jadi Jango desain Disini nih Udah tinggal ganti Namanya aja Sama ini Misalnya Dapur ya Dapur ya Nomor Dapur A Terus A A K A Udah di download pak Jadi logo Gak masukin Oh di jual ya Iya tinggal download aja pak Tinggal download nanti di jadi PNG Jadi gitu ya Jadi itu tadi cara Cara sederhana Sebenarnya Cara sederhana Cara ini nanti kita bisa Banyak untuk Ada iklan video view Itu ada semua di SB1M Makanya Saya salah satu yang membuktikan Kalau join di SB1M ini Gak ada ruginya gitu Bahkan Seumur hidup Banyak ya Kursus-kursus disana Diluar sana itu banyak Saya juga udah coba Cuma ya Tidak ada yang Bisa dibilang harganya lebih terjangkau ya Terjangkau bahkan Untuk belajar Broksip internasional itu Rp30.000.000 Sebenarnya di SB1M sudah ada semua Tidak ada yang Saya sederhana tadi Kalau main Shopify Itu mas biar lo ngajarin Pakai oberlo Itu enak banget Gak capek-capek Kita nyari di Tokopedia Bilih penjualannya yang banyak Keluar belu Sekali klik langsung Keluar Masuk Shopify dulu Nanti itu oberlo itu Namanya plugin Di SB1M ada Ini nanti materi Slusif kali ya Ada semua kok Di ini Klik aja SB1M Itu untuknya Momen internasional Siapin aja Shopify SB1M Class.net Class Shopify S-A-O-P-I-Y 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 Baru jualan internasional Ya beda-beda sih Ada yang langsung jualan internasional Cuma ini dia berbayar pak 500 ribu Pergulungan ya Soal Facebook ads kan Enggak Kalau kita punya bikin access Nah ini ada semua disini Yang jelas akunnya udah gak bisa buat niklan Kalau fanpage itu Pakai business manager Kayaknya masih bisa diklanin fanpage nya Jadi makanya Misalnya saya punya hijau akun Udah saya jadikan itu admin semua Atau yang dua jadi pengiklan Salah satu dari akun itu udah kena ban Cuma yang dua ini masih bisa niklanin Itu masih bisa bikin fanpage Jadi masih bisa jambil ini Akunnya Jadi yang di ban itu bukan Fanpage nya ya Tapi akunnya Jadi si Anisabella tadi itu yang di Gini bukan fanpage nya Bisa Kalau saya sih gini bu Kalau saya biasanya Data-data itu saya simpen Jadi gambar yang sudah saya edit Sudah masuk ke nomoran itu Saya simpen Jadi ya kalau-kalau nanti Aktif atau hilang Saya gak punya akses Masuk lagi ke fanpage Saya sudah mudah nyari Sudah punya datanya Gak perlu Gak perlu Ngulang dari Nyari dari awal lagi Ya settingan ininya Kalau itunya hilang Kalau itunya Itu kan ada di dashboard akun Ini ada di dashboard Ini di dashboardnya si ini Si pemilik akunnya Ini gak bisa Gak bisa Hilang semua Ya mungkin Bedanya Kalau LBO Website pak Kalau LBO itu Website Seperti website saya tadi Jadi Bapak misalnya Punya Percatakan Bikin kartu nama Biasa bikin kartu nama Di Depok Biasa bikin kartu nama Di Bekasi Barat Biasa bikin kartu nama Di Bekasi Timur Biasa bikin kartu nama Di Bintaro Jadi spesifik Keyword Nama tempat Nomor HP Yang Hubungi kemana Ya kalau yang tadi Yang Tokopedia Itu materi FPS Yang di awal tadi Yang LBO Yang Kalau jasa yang terapai Jadi saya main Dua itu pak Belajar juga Dari ini Kalau bisa Fokusnya Palingnya di dua Main di dua Ini aja Saya main di Dropship Lokal Sama main di Website Ya Mungkin Sekian Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Selamat malam Tepuk tangan Terima kasih Dibuka semua Teman-teman Ini benar-benar Bisa dapat 20 juta Apalagi tadi Untungnya 100 ribu Saya kaget juga ya Jadi pengen Untung 200 ribu Tadi di Warren Mas Erlan Cerita Temannya Satu hari Ini kan 15 ribu Temannya itu Iklan sehari 10 juta Jadi sebulan 300 juta Berarti Income-nya berapa tuh Ini tinggal Nanti masalahnya 20 juta Itu bisa jadi 100 juta 200 juta Tergantung Modal kita Cuma yang pasti Ini bisnis ya Bisa hilang juga Uangnya Jadi mungkin Seperti itu Ya Berapa lama Satu bulan Itu perbulan Itu budget iklan saya Untuk nyari 3 juta Per hari ya Saya pernah ngiklan 500 ribu Itu dapat 3 juta Satu post Sebenarnya gak bisa Di ini Pak ya Bahkan saya pernah Ngiklan 1 juta Satu posting Satu postingan Itu saya cuma dapat 1 juta 500 Mungkin kan Untung saya cuma 500 Tapi saya pernah juga Ngiklan 500 ribu Saya dapat 3 juta Berarti utung saya kan 2,5 juta Hari Jadi di rata-rata ya Iya Cuma kalau margin Bersihnya saya hitung Per bulan Jadi 20 juta Bersih Bersih Jadi Bapak tinggal Apa ya Sudah ngantuk Mau bikin tutorial lagi Nanti malam Karena kita mau launching S-Busat Legacy Project Ini juga dasar banget Ini menuju 200 juta sebulan Stabil ya Jadi nanti kita akan launching Di Juni Itu luar biasa banget Teman-teman kita juga Yang best-best satu itu Income nya ada yang 40 juta Ada yang 50 juta Satu bulan ya Karena di Legacy Project ini Tapi nanti aja deh Nah ini bahas Mau tidur dulu Oke baik Teman-teman Terima kasih semuanya Teman-teman webinar Yang udah ada Semuanya terima kasih Sampai ketemu lagi Kita tutup dengan berdoa Berdoa-berdoa Pelajaran masing-masing Berdoa selesai Sekali lagi Tepuk tangan buat Mas Bayu Karsal Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa